Intro Sebuah perhitungan perang Ukraina Ekonomi Amerika Serikat porak poranda Joe Biden salahkan Rusia Salah perhitungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di perang Ukraina versus Rusia berujung pada kehancuran ekonomi Amerika Kombinasi inflasi, konflik di Ukraina dan sanksi Rusia dapat secara dramatik meningkatkan resiko ke depan untuk Amerika Serikat Analisa ini disampaikan Kepala Eksekutif J.P. Morgan, Jeremy Damon dalam surat tahunannya kepada pemegang saham pada hari Senin Dia telah memperingatkan konsekuensi tak terduga bagi perekonomian negara Menurut Jeremy Damon, percaya konflik di Eropa telah mengubah banyak hal mengguncang pasar, menyelaraskan kembali aliansi dan merestrukturisasi pola perdagangan global Itu memperkenalkan resiko dan peluang bagi AS dan negara-negara lain tulisnya Perang di Ukraina dan sanksi terhadap Rusia setidaknya akan memperlambat ekonomi global dan itu bisa dengan mudah menjadi lebih buruk Kata Jeremy Damon, seperti diberitakan Rusia Today Kepala bank terbesar AS itu menunjuk pada ketidakpastian tentang bagaimana konflik akan berakhir dan dampaknya terhadap rantai pasokan terutama yang melibatkan pasokan energi Lebih banyak sanksi dapat ditambahkan yang dapat secara dramatis dan tidak terduga meningkatkan efeknya Seiring dengan ketidakpastian perang itu sendiri dan ketidakpastian seputar rantai pasokan komoditas global Ini membuat situasi yang berpotensi meledak Kata Damon, saya akan berbicara nanti tentang sifat genting dari pasokan energi global Tetapi untuk saat ini Sederhananya, pasokan itu mudah terganggu lanjutnya Bankir itu menambahkan bahwa JP Morgan tidak khawatir tentang paparan langsungnya ke Rusia Meskipun masih bisa kehilangan sekitar 1 miliar dolar AS dari waktu ke waktu Sementara itu bank Wall Street lainnya Goldman Sachs bulan lalu memperingatkan Amerika Serikat mungkin akan memasuki resesi jika harga minyak terus melonjak di tengah sanksi Rusia dan kurangnya sumber alternatif Kenaikan tajam harga bensin di seluruh AS telah memukul kepercayaan konsumen meningkatkan kekhawatiran mundurnya pengeluaran Presiden Joe Biden telah mengklaim bahwa Moskow sepenuhnya harus disalahkan karena melonjaknya harga BBM di Amerika Serikat mengakui bahwa ia tidak akan dapat berbuat banyak tentang inflasi yang tidak terkendali di pompa Para pemimpin barat harus memeriksa hati nurani mereka sendiri Tanya hati nurani sendiri sebelum menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kejahatan perang Kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov Dia mengatakan Moskow akan mengadakan konferensi Perse di kemudian hari untuk menunjukkan tuduhan Barat bahwa tentaranya membunuh warga sipil di Ukraina Utara adalah salah Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Senin menuduh Putin melakukan kejahatan perang dan menyerukan pengadilan Menambah kecepanan global atas pembunuhan warga sipil di kota Buca di Ukraina Ketika lebih banyak gambar grafis dari kematian mereka muncul Kremlin dengan tegas pembantah tuduhan terkait pembunuhan warga sipil termasuk di Buca Ditanya pada konferensi Perse tentang komentar Presiden Biden Menlo Lavrov mengatakan Barat harus terlebih dahulu mempertimbangkan tindakannya sendiri di Irak dan Libya menanyakan hati nuraninya Tidak semuanya baik-baik saja Dengan hati nurani politisi Amerika katanya melansir Reuters 5 April Menlo Lavrov menambahkan misi Rusia untuk PBB pada hari Senin nanti akan mengadakan konferensi Perse di New York dengan materi paling rinci untuk menunjukkan sifat sebenarnya dari insiden di Buca Diberitakan sebelumnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kejahatan perang dan menyerukan pengadilan menambah kecepanan global atas pembunuhan warga sipil di kota Buca, Ukraina Anda melihat apa yang terjadi di Buca Kata Biden kepada wartawan setelah mendarat di Washington dari Delaware tempat dia menghabiskan akhir pekan Ini menjamin dia, dia adalah penjahat perang sambung Presiden Biden Kami harus mengumpulkan informasi Kami harus terus menyediakan senjata yang dibutuhkan Ukraina untuk melanjutkan pertempuran dan kami harus mendapatkan semua detailnya sehingga ini bisa menjadi kenyataan mengadakan pengadilan kejahatan perang tegas Presiden Biden Terpisah, Kremlin pada hari Senin membantah tuduhan terkait pembunuhan warga sipil di Buca Informasi ini harus dipertanyakan secara serius Dari apa yang kami lihat para ahli kami telah mengidentifikasi tanda-tanda pemalesuan video dan pemalesuan lainnya kata jurubicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan Tujuan sanksi adalah untuk membunuh ekonomi Rusia menjerumuskan rakyat kita ke dalam keputusan dan kelaparan dan membuat negara kita bertekuk-kelutur Jelas mereka tidak akan berhasil tetapi niatnya jelas ujar Rogozin dalam sebuah tweet di akun resminya Itulah mengapa saya percaya bahwa pemulihan hubungan normal antara mitra di ISS dan proyek lainnya hanya mungkin dengan penghapusan sanksi ilegal secara penuh dan tanpa syarat imbunya Dengan berhentinya kerjasama ini tak lama lagi Roskosmos akan mengajukan proposal untuk mengakhiri pekerjaannya dengan NASA dan badan antariksa internasional lainnya kepada otoritas Rusia Tidak diketahui pasti bagaimana keputusan itu akan mempengaruhi stasiun luar angkasa tapi peran Roskosmos bagaimanapun memang sangat penting untuk ISS dimana segmen orbital Rusia melangani kontrol panduan untuk seluruh operasi ISS Melansir Adjuncut Senin 4 April sebagai catatan ISS tidak dimiliki oleh satu negara pun AS, Uni Eropa, Rusia, Kanada, dan Jepang mengoperasikan stasiun tersebut melalui perjanjian kerjasama antar negara Sebelumnya, AS dan banyak negara lain memperlakukan sanksi keras terhadap Rusia Setelah invasinya ke Ukraina pada 24 Februari akibatnya, sanksi tersebut membuat rata-rata orang Rusia kehilangan akses ke banyak layanan buatan barat termasuk Apple Pay dan Google Pay Namun, ISS bukanlah program luar angkasa bersama pertama yang melihat masa depannya dalam ketidakpastian karena meningkatnya ketegangan antara Barat dan Rusia Pada Maret lalu, Roskosmos mengatakan tidak akan mengangkut satelit internet OneWeb ke luar angkasa sampai pemerintah Inggris menjual sahamnya di perusahaan Pada bulan yang sama, ASA mengumumkan bahwa mereka juga menanggungkan misi gabungannya Exomers dengan Roskosmos Lebih banyak sanksi dapat ditambahkan yang dapat secara dramatis dan tidak terduga meningkatkan efeknya Seiring dengan ketidakpastian perang itu sendiri dan ketidakpastian seputar rantai pasokan komoditas global Ini membuat situasi yang berpotensi meledak Kata Demon, saya akan berbicara nanti tentang sifat genting dari pasokan energi global Tetapi untuk saat ini, sederhananya, pasokan itu mudah terganggu lanjutnya Bankir itu menambahkan bahwa JP Morgan tidak khawatir tentang papanan langsungnya ke Rusia Meskipun masih bisa kehilangan sekitar 1 miliar dolar AS dari waktu ke waktu Sementara itu, bank Wall Street lainnya Goldman Sachs bulan lalu memperingatkan Amerika Serikat mungkin akan memasuki resesi jika harga minyak terus melonjak di tengah sanksi Rusia dan kurangnya sumber alternatif Kenaikan tajam harga bensin di seluruh AS telah memukul kepercayaan konsumen meningkatkan kekhawatiran mundurnya pengeluaran Presiden Joe Biden telah mengklaim bahwa Moskow sepenuhnya harus disalahkan karena melonjaknya harga BBM di Amerika Serikat mengakui bahwa ia tidak akan dapat berbuat banyak tentang inflasi yang tidak terkendali di pompa Para pemimpin barat harus memeriksa hati nurani mereka sendiri Tanya hati nurani sendiri sebelum menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kejahatan perang Kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov Dia mengatakan Moskow akan mengadakan konferensi PERS di kemudian hari Untuk menunjukkan tuduhan barat bahwa tentaranya membunuh warga sipil di Ukraina Utara adalah salah Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada residen menuduh Putin melakukan kejahatan perang dan menyerukan pengadilan Menambah keceman global atas pembunuhan warga sipil di kota Buca di Ukraina Ketika lebih banyak gambar grafis dari kematian mereka muncul Kremlin dengan tegas pembantah tuduhan terkait pembunuhan warga sipil termasuk di Buca Ditanya pada konferensi PERS tentang komentar Presiden Biden Menlo Lavrov mengatakan barat harus terlebih dahulu Mempertimbangkan tindakannya sendiri di Irak dan Libya menanyakan hati nuraninya Tidak semuanya baik-baik saja Dengan hati nurani politisi Amerika katanya melansir Reuters 5 April Menlo Lavrov menambahkan misi Rusia untuk PBB pada hari Senin nanti Akan mengadakan konferensi PERS di New York Dengan materi paling rinci untuk menunjukkan sifat sebenarnya dari insiden di Buca Terima kasih telah menonton!